Intro Inspirasi parenting di era digital kali ini saya ambil dari ilmunya Charles Duhigg yang menulis buku berjudul Power of Habit kuasa atau hebatnya sebuah kebiasaan karena menurut Duhigg dalam ilmu yang dia pelajari dalam kelompok ilmu neuroscience brain plasticity, otak itu plastis maka karakter kayak rajin misalnya itu sih bukan DNA tapi akibat atau dampak dari pengasuhan atau pelatihan yang diwariskan dari orang tuanya adalah kebiasaannya orang tuanya rajin maka dia melatih anaknya rajin membiasakan anaknya rajin maka anaknya menjadi rajin nah berdasarkan ilmu ini maka sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilatih dari anak sehingga anak bisa mencapai pencapaian yang lebih baik lagi bahkan yang luar biasa ketika seseorang belajar itu sebenarnya seperti orang memasukkan data enter data ke komputer itu menjadi sebuah pengetahuan tapi ketika seorang itu mulai melakukan apa yang dipelajari menjadi sebuah pengalaman maka dari pengetahuan menjadi keahlian apalagi kalau pengalaman itu berulang-ulang maka keahlian itu menjadi seperti minat, bakat, talenta atau DNA orang tersebut dan itu menjadi permanen kalau pengetahuan itu ya bisa lupa namanya informasi data kehapus atau orang lupa karena baru berupa pengetahuan atau informasi yang dimasukkan ke otak tapi ketika orang melakukan menjadi sebuah kebiasaan maka itu menjadi keahlian karena itu pembelajaran yang membuat anak hebat adalah pembelajaran yang melibatkan pengalaman menurut Neuroscience Brain Plasticity otak itu plastis maka ketika seseorang melakukan sesuatu dengan senang hati terus menerus konsisten maka sebenarnya terjadi perubahan di dalam struktur dan fungsional otaknya yaitu terbangun satu sinapsis baru apa itu sinapsis hubungan antar neuron jadi misalnya nih orang belajar jurnalistik itu kayak orang enter data ke otaknya sehingga punya pengetahuan jurnalistik pengetahuan menulis, mengarang, wartawan, dan sebagainya tapi dia belum melakukannya itu baru sebatas pengetahuan tapi ketika dia mulai belajar menulis praktek menulis posting Instagram, Facebook disukai wah dia makin senang yang like banyak dia mulai posting artikel mendapat honor wah dapat honor lebih senang lagi wah nulis buku-bukunya laku akhirnya sebuah keahlian terbentuk sebuah fungsi baru sebuah fungsi dalam otaknya bahkan seandainya dia gak ada DNA-nya gak ada bakatnya kakeknya, bapaknya, ibunya tujuh turunan ke atas gak ada yang bisa menulis kenapa? karena dia melatih makanya Charles Duhigg itu menulis power of habit betapa hebatnya sebuah kebiasaan baru yang dilatih karena melalui latihan yang senang hati konsisten terus-menerus itu bisa menciptakan talenta baru bahkan prestasi dari hal baru tersebut secara luar biasa hal ini sebenarnya memunculkan pengharapan jadi anda gak perlu merasa bahwa saya ini nasibnya kurang bagus orang tua gak punya bakat jangan-jangan bukan yang gak punya bakat orang tua gak pernah latihan gak ada kesempatan pendidikannya rendah lingkungannya buruk ketika anda merantau anda melihat sesuatu yang menyenangkan anda latihan anda muncul talenta minat bakat yang tidak ada dalam keluarga saudara saya ini bahkan secara temperamen dasar foto karakter kuning sanguin suka ngomong gak suka nulis lalu saya mendapat pencerahan misalnya pemahaman wah ini ada orang hebat saya kagum mati gak ada bukunya wih kalau gitu saya pengen dan ini mati ada bekasnya ada warisannya buku lalu saya mulai belajar menulis dari artikel pendek makalah seminar nah sekarang saya jadi penulis buku buku saya tahun ini bulan ini bahkan terbit yang kelima puluh karena saya melatih dan terus-menerus konsisten dengan senang hati jadi ini masalah motivasi masalah kebiasaan orang tua yang bijaksana orang tua yang baik dia sanggup untuk memotivasi anaknya untuk melatih dan melatih bukan membuat anaknya stres anaknya bahagia dan latihan karena latihan membangun kebiasaan kebiasaan terbentuk menjadi karakter mari kita menciptakan anak-anak yang lebih luar biasa daripada kita salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati